Cara untuk menjadi lebih menarik Selamat datang di channel Kuliah Kehidupan Hari ini saya akan membawakan tentang Bagaimana sih untuk menjadi seorang pribadi yang lebih menarik Jadi ada satu hal yang perlu kalian tahu Yaitu adalah pesona Pesona itu adalah sekumpulan dari beberapa hal yang menarik pada dirimu Dan untuk menjadi lebih menarik Atau bisa disebut mempesona Kalian harus meningkatkan daya tarik atau karisma Tapi tanpa perlu berusaha untuk mendapatkannya Alias gak perlu caper Banyak faktor dan aspeknya Tapi pada intinya kembali lagi ke diri kalian sendiri Jadi seperti biasa saya akan beri kalian sebuah roadmap Tentang bagaimana menjadi pribadi yang mempesona Pertama adalah penampilan Ini udah fakta banget ya di lingkungan kita semua Di Indonesia terutama ya Bahwa kecantikan dan ketampanan itu benefit Banget Benefit banget Seseorang yang enak dipandang pasti membuat nyaman mereka yang memandang Dan karena enak dipandang inilah mereka dapat kesempatan-kesempatan yang gak didapatkan oleh orang-orang yang tidak tampan atau cantik Tapi cantik dan tampan ini kan berkah alamiah ya Dan kita gak bisa kontrol tentang ini Kita gak bisa minta untuk dilahirkan dengan cakep gitu gak bisa kan Maka dari itu saya gak akan bahas tentang skincare Outfit yang bagus atau cara berdandan yang baik Karena pada akhirnya Seseorang yang karismatik gak bergantung hanya pada penampilan eksternal saja Jadi kenapa saya bilang penampilan itu penting Poin ini tuh lebih memfokuskan kepada aura Atau bisa disebut body language Atau bahasa tubuh Bukan tentang outfitmu Bukan tentang fisikmu Kamu bisa aja pake outfit puluhan juta Tapi tetep gak keliatan menarik Atau bisa jadi outfitmu kayak gelendangan Dan tetep karismatik Tapi tetep sebisa mungkin berpakaianlah yang bersih dan rapi Karena jelas itu juga berpengaruh besar ya Jadi langsung aja Body language yang paling penting itu adalah Postur Kalian gak harus terlihat tegap seperti tuntara Atau terlihat gagah kayak binaragaban gitu kan Gak perlu Tapi kalian harus bisa memposisikan tubuh kalian Seakan-akan kalian adalah orang yang menarik atau powerful Nah paling simple dan paling alami itu dengan olahraga Karena ketika kalian olahraga Itu tubuh kalian disesuaikan untuk menjadi lebih baik Dan ya Kelihatan lebih fit lah Dan orang-orang yang sering olahraga kan keliatan banget tuh Posturnya bagus dan Kalau dilihat juga nyaman gitu kan Meskipun mereka gak terlalu tampan Gak terlalu cantik gitu kan ya Tapi intinya tuh Mungkin lebih ke posisi atau Bahasa tubuh yang relax Terbuka terhadap apapun itu Santai Tapi tetep sekretif Atau misterius Tadi kan udah cara yang paling natural dengan olahraga ya Nah cara paling simpelnya tuh Kalian bisa mengikuti Atau mencontoh postur-postur orang-orang yang mempesona Misalnya kalian pernah liat dosen Karena ada tuh dosen yang killer Nah kalian bisa coba tirulah Disposisi mereka biar Kalian terlihat sedikit lebih menyeramkan Kalian bisa liat petinggi militer Contohnya misal Pak Prabowo gitu kan ya Dia meskipun badannya udah Tembem gitu kan Udah berisi Udah gendut gitu kan ya Tapi kan masih keliatan auranya gak sih? Gimana Kalau dia menunjukkan bahwa Dia adalah seorang veteran perang gitu loh Dia seorang veteran militer dan Dia bukan orang yang bisa kita ajak main-main gitu kan Terus pengusaha besar Mungkin kalian bisa pernah liat Atau Pernah ngobrol sama mereka Kan itu keliatan banget disposisinya Meskipun mereka Biasanya ya Mereka juga gak pernah olahraga Tapi Keliatan bahwa mereka tuh Punya bahasa tubuh yang tegas dan lugas gitu loh Kalian bisa tiruinnya semua Contoh lainnya Kalian bisa coba tiru pejabat Yang mereka-mereka yang korupsi gitu kan Keliatan berpenampilan menarik gitu kan Kalian bisa coba tiruin mereka gitu Biar kalian bisa dapat kesempatan Untuk mendapatkan uang gitu kan Meskipun jangan ya Terus eksekutif perusahaan dan sebagainya Kalian bisa tirukan postur-postur Atau disposisi tubuh mereka Dan Kalau diliatkan sedikit berbeda Disposisinya dari satu sama lain Entah itu dosen Dengan tentara Tentara dengan pengusaha Nah Kalian bisa contoh tentang mereka Tapi coba jangan contoh satu aja Kalian bisa contoh dua atau tiga orang Dan Kalian bisa Sesuaikan disposisi yang cocok Untuk diri kalian sendiri Selain postur dan body language Yang penting tuh adalah Ekspresi wajah Wajah yang muram Keliatan letih, lesu Keliatan sebel, keliatan capek gitu Bisa jawanya Merengut Itu gak enak dilihat Maka dari itu Ketika kalian bertemu dengan orang Banyaklah tersenyum Gak harus senyum terus Kayak orang bodoh gitu Enggak Tapi simpelnya Kalian harus mengirimkan pesan positif Yaitu dengan tersenyum Kepada orang-orang Yang bertatap mata dengan kalian Simpel kan Terus Kalian juga harus meningkatkan Skill komunikasi Disini kita Sedikit rubah mindset Tentang cara berkomunikasi Yang umumnya kita ketahui Dan sering disarankan oleh Mereka-mereka yang Baham sama Ilmu komunikasi Yaitu menjadi pendengar yang baik Betul Jadi pendengar yang baik Pendengar yang aktif Itu adalah skill komunikasi Yang hebat ya Tapi kalian harus tau Bahwa semakin sedikit Kalian bicara Semakin kalian gak terlihat menarik Karena kalian pasif Nah jadi saya kasih 3 tips Tentang cara untuk menjadi Pembicara yang menarik Pembicara yang mempesona Gitu kan Yang pertama adalah Lebih banyak tanya Kenapa harus banyak tanya Karena banyak tanya tuh Menunjukkan sikap bahwa Kalian benar-benar tertarik Dan ini bisa menjadikan Lebih aktif untuk Membaur dalam percakapannya Sehingga kamu gak cuman Membiarkan dia ngobrol sendiri gitu Dia ngobrol Terus kalian cuman denger Sambil ngangguk-ngangguk gitu Enggak Tapi kamu harus ngobrol sama dia Dia ngobrol Kamu dengerin Kamu tanya Kamu kasih solusi Atau apalah itu Intinya kalian harus aktif Ketika ngobrol ya Terus yang kedua Tawarkan solusi Faktanya Kenyataannya Adalah ketika Dalam suatu titik tertentu Semua orang akan Complain tentang sesuatu hal Nah Ketika ini terjadi Kalian coba Tawarkan sebuah solusi Yang terdengar tulus Meskipun saran Yang kamu berikan tuh Gak terlalu rasional Untuk diaplikasikan ya Tapi dengan itu Kalian sudah bisa menunjukkan Bahwa kalian memang Benar-benar tulus Dan ingin membantu Dan tentunya Orang seperti ini Disukai banyak orang Ya tips ketiga Kamu coba Ngobrolin tentang dirimu sendiri Tapi jangan Ngobrolan yang terdengar egois ya Bahwakan pembicaraan Tentang dirimu Dengan humble Santai Dan natural Kenapa Kalian harus Ngobrolin tentang diri Kalian sendiri Gimana orang akan Suka sama kamu Gimana orang akan Terpesona sama kamu Kalau bahkan mereka Gak tau tentang kamu Sama sekali Jadi Cobalah untuk Bercerita beberapa Hal yang menarik Yang pernah terjadi Dalam hidupmu Oh iya Tambahannya Kalau lawan bicaramu Mulai kehilangan Ketertarikannya Kamu bisa coba Ulang dari langkah A tadi Yaitu Coba dengan Lebih banyak Pertanyaan Oke Poin ketiga Yaitu kontak mata Dan kontak fisik Faktanya Sering-sering Melakukan kontak mata Itu bagus Tapi kalau Keseringan Kayak orang freak Ya gak boleh Coba untuk Seimbangkan Intensitas kontak matamu Dengan gestur Cuekmu Ini bukan Tips yang harus ya Tapi pada faktanya Banyak orang yang ketika Sedang ngobrol tuh Gampang kehilangan Rasa tertariknya Terus kenapa Kadang ketika kita Diajak ngomong sama orang Meski kita udah Ngerasa bahwa Dia juga kayaknya Cuman basa-basi gitu kan Tapi masih aja Diajak ngobrol Terus gitu kan Ini sedikit tricky Tapi kemungkinannya Ada dua Pertama Dia emang beneran Lagi gabut Dan nyari temen ngobrol Meskipun ya temen ngobrolnya Gak nyambung Yang kedua Terkadang ketika kita Menunjukkan ketidak Tertarikan terhadap Apa yang lawan bicara Kita obrolkan Mereka akan tertantang Untuk mencari topik Percakapan Yang bisa membuat kita Menaruh atensi Di dalamnya Nah Tentunya yang kita encar Adalah kemungkinan kedua Caranya gimana Cobalah untuk sedikit Memberikan perhatian Terhadap lawan bicaramu Pada awal percakapan Misalnya ketika Kalian lagi Lagi duduk Di mana Di halte Di bandara Gitu kan Ada bapak-bapak Ngajak ngobrol kalian Namanya siapa Dik dari mana Kalian coba Respon dengan baik Pada awalnya aja Terus kalian coba Kurangin respon baik tadi Perlahan-lahan Kalian mulai cuek Mulai cuek Nah Ketika lawanmu udah Bicara Ketika lawan bicara muda Nyaman Ngobrol denganmu Dan ketika dia sudah nyaman Kamu kurangin perhatian itu Sedikit Maka lawan bicaramu Akan semakin cari perhatian Kepadamu Poin intinya itu Adalah coba Buat seakan-akan Perhatian darimu Itu gak gratis Mereka harus berusaha Keras untuk Mendapatkan perhatianmu Tapi Kalian juga perlu ingat Bahwa cuek Atau terlalu kaku Itu gak boleh Jangan cuek Atau terlalu kaku Ntar mereka Tersinggung Jadi pokoknya Pinter-pinternya Kamu mengolah Teknik ini Yang terakhir adalah Sentuhan fisik Non-seksual Sentuhan fisik ini Sangat powerful Dengan sentuhan yang tepat Kamu bisa meruntuhkan Pertahanan Atau batasan Antara kamu Dengan lawan Bicaramu Tapi ingat Sentuhan yang kamu lakukan Itu harus penuh Kasih saya Tulus Dan membuat lawan Bicaramu nyaman Buat sentuhan pertama Usahain Jangan sentuh Kepalanya Tepuk pundak Tepuk punggung Atau jabat tangan Atau kadang udah cukup Dan ketika Kalian udah semakin dekat Kalian bisa lakukan Sentuhan fisik Yang sedikit Lebih intens Misal Peluk Cubit pipi Atau lulus kepala Contohnya nih ya Misal Kamu adalah seorang Pengajar Entah guru Entah dosen Atau apapun itu Dan muridmu Atau babahanmu Terlihat aktif banget Kamu bisa berikan Senyuman padanya Sambil ngelus Kepalanya Dan bilang Kau pinter Terus belajar ya Jangan sampai Enggak Karena Kalo kamu gak belajar Pintermu siasya Itu simpel banget Tapi bagi pendengar Itu sangat powerful Karena Dia merasa Bahwa kita Mengapresiasi Dan gestur Menepuk kepalanya Atau menepuk pundaknya Itu membuat kita Terlihat benar-benar Tulus gitu Kita benar-benar Reach out ke mereka Gitu secara fisik Contoh kedua Ketika mungkin Kamu lagi berduaan Sama pacarmu Dan dia melakukan Sedikit hal yang Ya lucu gitu kan Kamu bisa coba Cubit pipinya Sambil senyum gitu Terus bilang Gemesnya gitu Contoh yang terakhir Contoh yang terakhir Semisal temenmu Atau kolegamu Lagi berkabung Atau bersedih Gitu kan ya Entah ditinggal pacarnya Ditinggal pergi Orang terkasihnya Atau sekedar Sedih aja Karena suatu masalah gitu Kamu bisa coba Rangkul dia Tanyakan keadaannya Dan ketika dia Udah selesai bercerita Kamu bisa Tepuk Pengungnya Sambil bilang Kamu hebat Kamu pasti bisa Ngelewatin ini Itu simpel banget Tapi bagi pendengar Itu sangat powerful Dan gestur tadi Itu mengamplifikasi Powerful tadi itu Jadi katakanlah Damagenya itu 100 ya Tapi kalian tambahin Gestur gitu Damagenya jadi 200 Dan ini kan sangat Bisa langsung ngena Ke hati pendengar Atau lawan bicara Bukan Oke jadi Ini buat part 1 ya Udah sekian dari saya Karena kalau saya Terusin semua Ntar kalian gak bisa Mencerna Atau buat kalian Yang langsung bisa Mencerna Ntar kalian jadi Terlalu mempesona Kan saya gak enak gitu kan ya Jangan lupa Like, share, dan subscribe